Intro Kami anak-anak Salman menjunjung akhlak mulia Taat pada orang tua dan sayang pada sesama Cinta Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya Berjihad mohon ridhonya Belajar tak putus asa, bermain gembira Tak lupa sujud padanya Intro Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Amin ya rabbal alamin Nah anak-anak seperti lagu tadi Kalian sudah hafalkan Lama tidak ketemu silahkan dinyanyikan Biar ceria Nah materi kita kali ini berhubungan dengan lagu tadi Yaitu silahkan buka bukunya Halaman 22 Yaitu cita-citaku menjadi anak solih Sudah ketemu? Nah kita akan belajar bersama Yang pertama kita akan belajar tentang jujur Bahwa anak yang jujur pasti disayang oleh Allah Mengapa? Karena kejujuran itu Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang artinya Jujurlah kamu Karena jujur itu membawa kepada kebaikan Dan kebaikan itu akan membawa ke surga Nah jadi kita harus jujur Nah dalam pelajaran ini Cita-citaku menjadi anak soleh Jujur itu dibagi menjadi tiga hal Yang pertama jujur kepada Allah Yang kedua jujur kepada diri sendiri Yang ketiga jujur kepada orang tua Orang lain Nah kita akan bahas yang pertama Jujur kepada Allah Siap ya Jujur kepada Allah Misalnya dalam hal apa? Misalnya ketika kita mengerjakan sholat Sholat itu ibadah kita pribadi Orang lain tidak tahu Apakah ketika sholat kita itu benar-benar membaca doa sholat Atau ketika sholat kita berpikir tentang yang lain Jangan-jangan ketika sholat kita ingat Wah ini enaknya makan apa ya Orang lain tidak tahu Yang tahu hanya diri kita sendiri dan Allah Itulah jujur kepada Allah Kalau kita jujur kepada Allah Maka kita akan berusaha sholat dengan khusuk Membaca doa dengan benar Dengan khusuk Sehingga kita merasa bahwa Allah mengawasi kita Allah mendengarkan doa kita Itu jujur kepada Allah Dan Allah pasti tahu Jadi kalau ketika kita sholat kemudian masih berpikir yang lain Wah jangan dikira loh ya Allah pasti tahu Jadi ketika sholat usahakan untuk khusuk Meskipun itu tidak mudah Tetapi diusahakan untuk khusuk Jadi jujur kepada Allah Meskipun kita sholat sendiri Di kamar Lampu dimatikan Tapi Allah tetap melihat itu Jujur kepada Allah Oke Yang kedua Jujur kepada diri sendiri Mengapa kita harus jujur kepada diri sendiri? Kalau kita membohongi diri kita sendiri Misalnya Mau ulangan Terus Ah males ah gak usah belajar Biar dapat nilai seadanya Berarti bagaimana? Kita tidak mau berusaha Terus ketika Kita dapat nilai yang tidak baik Bagaimana? Sedih tidak? Sedih Pasti sedih Kemudian Kalau sedih Bagaimana? Bisa jadi Kemudian kita Oh biarlah Males aku Nah berarti itu Kita belum berusaha Untuk jujur Kalau kita jujur Kepada diri kita sendiri Maka kita akan berusaha Agar diri kita itu Senang Kemudian Tadi Jujur Agar hasilnya Bagaimana? Kita puas Karena kita berusaha dengan sungguh-sungguh Jujur Apalagi kalau sampai Nilainya bagus Tapi hasil nyontek Wah Sudah Itu bagaimana? Wah Atau kita Misalkan Kadang Males makan Tidak? Nah Jujur kepada diri sendiri Agar kita sehat Makan dong Yang Halal Yang bergizi Agar kita sehat Ya Kemudian yang ketiga Jujur kepada orang tua Kepada orang lain Kepada guru Mengapa? Karena Mereka lah Orang tua guru Itu Orang-orang yang berjasa Kepada kita Jadi Allah Memerintahkan kita itu Jujur Kepada siapapun Mengapa? Tadi Seperti bunyi hadis Tadi Karena jujur itu Membawa kepada Kebaikan Dan kebaikan itu Membawa kepada Surga Jadi usahakan Agar Lisan kita ini Berbicara Jujur Hati kita Juga Jujur Jangan sampai Berbeda Antara yang ada di hati Yang ada di lisan Misalnya hati kita mengatakan Ah Benar sekali Tapi lisan kita mengatakan Ah Tidak kok Nah itu namanya Tidak Jujur Silahkan nanti dibaca bukunya Agar kalian lebih paham Apa ya Maksudnya jujur Nah Buri ini yakin Kalau kalian Membaca Dengan sungguh-sungguh Tenang Teliti Pasti Lebih Paham Sekarang Yang kedua Silahkan dibuka Bukunya Ya Yang kedua Bersikap Patuh Hormat Kepada Kedua orang tua Dan guru Yang pertama Kita akan belajar Tentang Hormat dan patuh Kepada kedua orang tua kita Nah Sebagaimana Dalam sebuah hadis Disebutkan bahwa Ridha Allah Itu tergantung pada Ridha orang tua kita Maka Kita Harus Bagaimana Menghormati kedua orang tua kita Terutama Ibu Sebagaimana Dalam sebuah hadis Disebutkan bahwa Menghormati ibu Itu Tiga kalinya Dari Menghormati ayah Begitu ya Kalian pernah melihat film Al-Qamah Pernah mendengar ceritanya Silahkan dicari Ketika kalian Buka youtube Cari Kisah Yang bermanfaat Jangan yang lain-lain Oke Dibuka yang bermanfaat Hormat dan patuh Kepada kedua orang tua Terutama kepada ibu Mengapa Karena Dari ibulah Kita dilahirkan Ibu kita Yang mengandung kita Selama kurang lebih Sembilan bulan Mengandung itu Berat Kadang ada yang sampai Bedress Tidak bisa Apa-apa Di rumah sakit Ada yang sampai Muntah-muntah Ada yang harus sampai Di infus Bermacam-macam Itu Mengandung Dan selama Sembilan bulan Ketika sudah Semakin berat Semakin Besar kandungannya Seorang ibu itu Merasakan Betapa capek Pegel Pinggangnya Untuk berjalan berat Tidur tidak enak Tidak nyaman Coba kalian tanya Kepada ibu kalian Bagaimana rasanya Ketika sedang Mengandung kalian Oke Itulah Makanya kita harus Menghormati Kedua orang tua kita Sementara ayah Luar biasa Sudah bekerja Dengan Bagaimana Berusaha mencari Rizki yang halalan Toyiban Untuk menafkahi Keluarganya Jadi betapa besar Jasa kedua Orang tua kita Untuk membesarkan kita Mendidik kita Maka Balasan kita Kepada mereka Salah satunya Adalah dengan Hormat Dan Apa Patuh Menghargai Mereka Kemudian yang kedua Hormat dan patuh Kepada guru Nah Seperti kalian Sering mendengarkan lagu Guruku Nah Bahwa guru Itu Membagi ilmu Memberi ilmu Mendidik kita Mengajari kita Memberikan kita Pembiasaan Pembiasaan Setiap hari Tanpa Pernah Bosan Semuanya Agar apa Agar semua Muridnya Menjadi Anak Yang Solih Dan Solihah Agar semuanya Nanti bisa Bareng Bareng Masuk Ke surga Allah Itulah guru Semua guru Selalu berharap Agar Anak-anak Didiknya Murid-muridnya Itu Menjadi Anak Yang Solih Solihah Cerdas Kemudian Bagaimana Bermanfaat Kepada Umat Kepada Bangsa Dan Negara Nah Cara Cara Kita Membalas Kebaikan Mereka Dengan Minimal Mengucapkan Salam Cium Tangan Mendoakan Berbuat Yang Baik Berkata Yang Lemah Lembut Tidak Melebihi Kerasnya Ucapan Mereka Suara Mereka Berkata Yang Sopan Lemah Lembut Jangan Sampai Menyakiti Kedua Orang Tua Kita Jangan Sampai Menyakiti Hati Guru Guru Kita Begitu Ya Anak Anak Silahkan Dicatat Hormat Dan Patuh Kepada Kedua Orang Tua Dan Guru Lanjut Sekarang Yang Ketiga Silahkan Dibuka Halaman 25 Indahnya Saling Menghargai Sudah Ketemu Oke Kita Lanjut Ya Siap Indahnya Saling Menghargai Mengapa Karena Kita Hidup Bersama Dengan Banyak Orang Yang Berbeda Apa Berbeda Pikirannya Pendapatnya Rambutnya Juga Berbeda Ya kan Kulitnya Berbeda Tinggi Pendeknya Juga Berbeda Semuanya Berbeda Lantas Bagaimana Kita Harus Saling Menghargai Jangan Memaksakan Kepada Orang Lain Harus Sama Dengan Kita Oke Nah Yang Pertama Kita Harus Menghargai Pendirian Orang Lain Apa Misalnya Nah Misalnya Di buku ini Disebutkan Misalnya Ketika Seseorang Itu Mempunyai Mempunyai Apa Pendirian Yang berbeda Tentang Misalnya Sholat Subuh Ada Yang Melakukan Sholat Subuh Itu Dengan Kunut Ada Yang Tidak Silahkan Saja Tidak Masalah Jadi Kita Tetap Berteman Dengan Semuanya Yang Pakai Kunut Juga Muslim Yang Tidak Pakai Kunut Juga Muslim Ya Sudah Al Muslimu Akhul Muslim Muslim Itu Saudara Bagi Muslim Yang Lain Jadi Bukan Karena Kunut Terus Jutaan Apa Itu Enggak Boleh Kemudian Misalnya Lagi Ada Yang Sholat Ketika Atahiyat Itu Telunjuknya Ada Yang Diam Saja Ada Yang Digoyang Goyang Ya Sudah Itu Masing Tidak Usah Dimasukkan Apa Dalam Hal Pertemanan Misalnya Aku Maunya Temanan Sama Yang Telunjuknya Diam Saja Tidak Penting Banget Rasulullah Saja Berpesan Kepada Kita Bahwa Memang Nanti Di Hari Akhir Nanti Umat Islam Akan Pecah Menjadi Banyak Golongan Jadi Kita Harus Bersatu Jangan Hanya Karena Berbeda Hal Yang Kecil Kecil Itu Kemudian Kita Menjadi Bercerai Berai Siap Ya Saling Menghargai Yang 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 Menghargai Keyakinan Orang Lain Sudah Jelas Dalam Surah Al-Kafirun Allah Berfirman Lakum Din Ukum Waliyadin Bagimu Agamamu Dan Bagiku Agamaku Jelas Sekali Bahwa Kita Harus Saling Menghargai Keyakinan Kalau Memang Berbeda Agama Ya Sudah Tidak Masalah Kita Tetap Berteman Bermu'amalah Gak Apa Jual Beli Dengan Yang Bukan Muslim Boleh Rasulullah Juga Pernah Kok Jual Beli Kemudian Juga Berteman Dengan Orang Yang Bukan Muslim Tidak Masalah Yang Penting Menghormati Ketika Waktunya Sholat Ya Kita Sholat Ketika Mereka Mau Beribadah Di Tempat Ibadah Mereka Rumah Ibadah Mereka Ya Silahkan Mau Kereja Sholat Saling Menghargai Tidak Saling Memaksa Tidak Saling Apa Membuat Orang Lain Tertunda Ibadahnya Oke Kemudian Yang Ketiga Silahkan Dibuka Halaman 26 Oke Menghargai Pendapat Orang Lain Nah Ini Dia Kita Ini Berbeda Latar Belakang Keluarga Kita Bisa Jadi Burini Ini Dari Jawa Asli Nah Bisa Jadi Kalau Bertemu Dengan Teman Yang Beda Daerah Juga Beda Nanti Kebiasaannya Jadi Harus Bagaimana Menghargai Ada Orang Daerah Tertentu Yang Ketika Bicara Itu Belak Belakan Apa Adanya Aku Tidak Suka Aku Suka Begitu Ya Kita Saling Menghargai Kalau Orang Jawa Bagaimana Malu Malu Misalnya Ya Saling Menghargai Tidak Boleh Saling Memaksa Terus Kamu Agak Malu Malu Dikit Tidak Usah Kita Saling Menghargai Saja Saling Mengerti Ya Kemudian Misalkan Karena Orang Jawa Biasanya Orang Jogja Terutama Suka Makanan Yang Manis Manis Ya Biarkan Saja Jangan Kemudian Memaksa Kamu Suka Pedas Ya Kalau Tidak Suka Itu Hal Hal Yang Bagaimana Kita Tidak Boleh Memaksa Kita Harus Saling Menghargai Warna Misalnya Aku Sukanya Warna Merah Silahkan Aku Suka Biru Silahkan Mau Apa Lagi Tas Ya Monggo Silahkan Tidak Saling Memaksa Menghargai Pendapat Orang Lain Kalau Ada Orang Yang Berpendapat Aku Suka Nek Sepeda Silahkan Yang Penting Kita Saling Menghargai Pendapat Orang Lain Keyakinan Orang Lain Pendirian Orang Lain Dicapet Tiga Hal Saling Menghargai Alhamdulillah Anak-anak Kita Sudah Menyelesaikan Materi Cita-citaku Menjadi Anak Salih Perlu diingat Anak-anak Pesannya Tadi Yang Pertama Jadilah Anak Yang Jujur Agar Sukses Di Dunia Dan Di Akhirat Yang Kedua Jadilah Pribadian Santun Yang Ramah Yang Sopan Patuh Dan Taat Kepada Kedua Orang Tua Kepada Guru Kemudian Yang Ketiga Jadilah Pribadi Yang Bisa Menerima Perbedaan Menerima Kekurangan Dan Kelebihan Orang Lain Juga Kekurangan Dan Kelebihan Diri Agar Kita Bagaimana Hidup Dengan Nyaman Tenang Insyaallah Sampai Surga Itulah Pelajaran Kita Hari Ini Marilah Anak-anak Kita Cukupkan Pelajaran Kita Hari Ini Dengan Membaca Doa Penutup Majelis Bersama-sama Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Kalau Burini Ada Salah Mohon Dimaafkan Saling Memaafkan Burini Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahumma 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 Subhanakallahumma